Intro Bupati Toraja Utara Kalatikupain Bonang Sabtu 26 Juli 2020 Berkunjung dan menyalurkan langsung bantuan kemanusiaan Ke sejumlah warga korban banjir bandang di Kabupaten Luhu Utara Ini merupakan kunjungan kedua pemerintah Kabupaten Toraja Utara Setelah seminggu sebelumnya Sekretaris Daerah Toraja Utara Rederoni Juga membawa bantuan logistik kemanusiaan Ke lokasi terdampak banjir bandang Kunjungan Bupati Toraja Utara ke Masamba tersebut Melibatkan beberapa OPD Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Binas PNPL dan Kepala Lembang Satpol PP dan Damkar SEDDA Kesbangpol Diskom Info Forum Camat Toraja Utara PMI Serta beberapa elemen masyarakat Toraja Utara Rombongan yang tiba di Masamba Luhu Utara Pertama melakukan koordinasi dengan ketua ikatan keluarga Toraja Luhu Utara Martina Simon Dan dilanjutkan dengan menyerahkan bantuan Keposkopemda Toraja Utara Dan Ikat Luhu Utara Di Sabang Selain menyerahkan bantuan Bupati Toraja Utara bersama rombongan Juga mengunjungi dan menyerahkan bantuan Langsung ke beberapa titik pengungsian Seperti di Jemaat Ebin Haiser Jemaat Ramarada Umat Muslim Toraja Gerja Pentecostal Dilanjutkan meninjau lokasi terdampak Bencana banjir bandang Di Kota Masamba Dalam kesempatan tersebut Bupati Toraja Utara Mengaku prihatin terhadap musimah banjir bandang Yang dialami oleh warga Masamba Kalatiku yang berkunjung langsung ke lokasi banjir bandang Juga memberikan semangat Kepada pengungsi Untuk kembali bangkit Dan tidak larut dalam kesedihan Atas peristiwa Yang mereka alami Ketua Ikat Luhu Utara Martina Simon Menyampaikan terima kasih Atas perhatian dan kehadiran langsung Pemdata Toraja Utara Yang sudah beberapa kali datang ke Luhu Utara Memberikan berbagai bantuan kemanusiaan Sementara Yusuf Rombe Salah satu tokoh masyarakat Yang juga turun langsung ke lokasi Bencana banjir bandang Mengaku Kehadirannya memberikan bantuan Untuk meringankan beban warga Yang rumahnya Hancur dihantam banjir bandang Kami datang menunjungi Tosko dari Ikat Luhu Utara Ikatan keluarga Toraja Luhu Utara Kita datang menikaskan kepada mereka Bahwa Kami dari Toraja Utara Sangat-sangat Peduli Dan memberi Perhatian Kita memberikan dukungan penguatan Agar saudara-saudara kita Ikat Luhu Utara Dan seluruh anggotanya Itu dapat tegar Menghadapi musibah ini Dan yakinda bahwa Suatu saat Seluruh keadaan itu akan pulih kembali Dan kita berharap bahwa Saudara-saudara kita disini Masyarakat Toraja Yang ada di Luhu Utara ini Itu memiliki Kekuatan Untuk bangkit kembali Menjalani kehidupannya Lebih baik Kami dari Toraja Datang memberikan dukungan Kepada masyarakat kita Yang kena dampak Daripada Bencana ini Kami juga turut Merasakan apa yang dirasakan Oleh saudara-saudara kita Yang ada disini Saya khususnya dari Papua Datang memberikan dukungan Kepada Ketua Ikat Ketua Ikat Walaupun perempuan Tetapi luar biasa Dukungannya kepada Masyarakat kita Yang ada di Masamba ini Terima kasih kepada beliau Yang mewakili Ikat Yang ada di Kabupaten Luhu Utara Sangat Berterima kasih Yang setinggi-tingginya Atas kehadiran Toko-toko kami Khususus orang tua kami Hari ini Bapak Bupati Kalati Kupayambonan Beserta Ada Ibu Kepala Badan Pemberdayaan Ada Pakat Kekesbang Ada Pak Kekas Sospol Pak Sospol BP Dan dilengkapi dengan Para camat dan Kepala Lembang Hari ini Saya cukup berbangga Dan berterima kasih Kepada Tuhan Karena hari ini luar biasa Kehadiran orang tua kami Toko kami dari Toraja Memberikan satu inspirasi Bagi kami Khususnya orang Toraja Di Luhu Utara Dan memberi semangat Bagi relawan-relawan kita Yang ada di lapangan sekarang Sementara mencari Keluarga kita yang belum ditemukan Masih ada dua Pak Bupati Nah dengan demikian Terkhusus kepada kekanda saya Pak Yusuf Rombe Dari Tanah Papua Saya tidak membayangkan Kalau beliau akan hadir Mewakili semua Sang Torayan di Indonesia Dari Papua jauh Untuk keluarga kita Yang ada di sini Kami berterima kasih Atas segala Sumbangsi pemikiran Terkhusus doa Dan apalagi hari ini Menempuh perjalanan Yang luar biasa Dari Toraja Lewat Sangkaropi Sa'dan Lewat Lembah dan gunung Tiba dengan selamat di Masamba Lutara ini Dan pada hari ini Berada kita di Posko Ikatan Keluarga Sang Torayan Peduli Banjir Kabupaten Lutara Sekalipun kami Tidak dilengkapi Dengan pengurus hari ini Bapak Bupati Pak John Karena teman-teman Menjadi relawan di lapangan Karena masih ada Anggota kita Dua orang yang belum ditemukan Satu ibu guru sekolah minggu Dan dia adalah Benar sekolah minggu Di Masamba Dan satu anak-anak Yang enam orang Sudah dimakamkan semua Nah dengan demikian Bahwa Kehadiran Bapak Bupati Kukur resumah Gak boleh parah Yang ngampuang matuah Tumintu karampuami Soalan asang Yaitu karampuami Gak nak kapabilangannya Urendam Bipadik Sampai jumpa di video selanjutnya